Kita akan masuk ke soal nomor 21 Apa yang terjadi jika kode pada line 14 itu dihapus? Jadi pada baris 14 ini dihapus ya Nah disini itu kita memakai percabangan switch Jadi biasanya kalau di switch itu kan ada kondisinya disini Kemudian juga disini ada case-nya atau kasusnya Nah biasanya di masing-masing kasus itu diberi break di akhir barisnya Jadi disini case A itu diakhiri dengan break Kemudian case B itu diakhiri dengan break Kemudian ada default Kalau default itu adalah Kalau di kondisi case A atau case B itu gak ada yang terpenuhi Maka dia akan menjalankan perintah default Nah kalau dia break ini dihapus ya Kalau break ini dihapus Ketika kita memasukkan nilai A Ketika kita memasukkan nilai A Seharusnya itu yang akan tampil cuma ini aja Anda termasuk orang yang kritis Seharusnya cuma ini yang tampil Tetapi ketika si breaknya ini itu kita hapus Maka ketika kita memasukkan pilihan A Input A Maka kondisi B ini juga akan tereksekusi gitu Jadi yang akan tampil yang harusnya ini aja nih Cuma karena breaknya dihapus Si B juga akan ikut tampil gitu Jadi ini keduanya ini akan tampil Kayak gitu Nah makanya Yang akan tampil itu kemungkinan yang benar itu adalah Yang ini ya Semua info akan ditampilkan ke layar Kemungkinan yang benar Disini info pada default Tidak dapat ditampilkan di layar Benar Karena disini ada break ya Jadi tidak akan ditampilkan Oke Terus Info pada case A tidak ditampilkan di layar Ini akan ditampilkan Terus info pada case B tidak dapat ditampilkan di layar Ini akan tertampilkan Karena breaknya dihapus Tidak dapat terjadi apa-apa Jadi kemungkinan yang benar itu adalah Semua info akan ditampilkan di layar Karena break ini dihapus Kayak gitu Tapi kalau misalkan teman-teman punya jawaban lain Silahkan komen aja ya Karena disini itu kan Cuma pilihannya ada dua ya Antara ini sama ini Karena breaknya dihapus Jadi pilihan keduanya yang akan ditampilkan Jadi semua pilihan ini itu akan ditampilkan Kayak gitu Terima kasih Terima kasih